Halo, selamat datang di Linscake Channel Di video kali ini, aku mau share resep brownies cheesecake tanpa DCC, no mixer, dan no oven Hasilnya enak banget, tekstur brownies lembut dan nyoklat habis Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya Pertama, kita buat dulu browniesnya Siapkan 2 putir telur Kita pecahkan telurnya, lalu masukkan ke dalam mangkok Tambahkan 120 gram gula pasir Masukkan 100 ml susu cair Selanjutnya, tambahkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan Boleh ganti dengan minyak sayur ya Tambahkan 1 sendok teh air jeruk nipis Atau boleh ganti dengan cuka masak Nah, sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, sekarang kita tambahkan 75 gram terigu protein rendah Lalu masukkan 25 gram maizena Tambahkan 20 gram coklat bubuk Kemudian masukkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda Sekarang kita ayak dulu campuran tepung Masukkan semua ya Selanjutnya, kita aduk hingga tercampur rata dan homogen Nah, seperti ini konsistensi adonan yang sudah tercampur rata Selanjutnya, kita ambil 1 sendok makan adonan untuk membuat motif Sekarang kita siapkan loyang kotak ukuran 18 cm, tinggi 6 cm Alas seluruh bagian loyang dengan baking paper Tidak perlu disemurir dengan margarin Selanjutnya, kita tuang adonan brownies ke dalam loyang Kemudian kita aduk dan hentakkan loyang beberapa kali Agar rata dan untuk mengeluarkan bubble yang terperangkap di dalam adonan Panaskan kelakat atau kukusan sebelumnya Masukkan brownies Kita kukus selama 25 menit dengan api kecil Aku tutup atasnya dengan serbet ya Agar tidak ketetesan uap air Sekarang kita siapkan bahan buat lapisan keju Ambil 125 gram keju oles Kita masukkan ke dalam mangkok Tambahkan 1 sendok makan gula pasir Masukkan 1 butir telur Selanjutnya, kita aduk sampai tercampur rata dan sampai teksturnya lembut Nah, jika adonan cheese sudah tercampur rata dan lembut Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan terigu Sekarang kita aduk kembali sampai tercampur rata Setelah itu, kita sisihkan dulu Sekarang kita angkat dulu browniesnya Kita lakukan tes tusuk ya Nah, tidak ada yang lengket Artinya browniesnya sudah matang Sekarang kita angkat Selanjutnya, tuang adonan cheese di atasnya Lalu kita ratakan Kita rapikan dulu Setelah itu, tambahkan adonan brownies Untuk membuat motif marmer Nah, sekarang ini tinggal kita coret-coret ya Agar menjadi motif marmer Panaskan kelakat atau kukusan sebelumnya Kita kukus brownies cheesecake selama 20 menit Dengan api kecil Aku tutup ya atasnya dengan serbet Supaya tidak ketetesan uap air Nah, setelah dikukus selama 20 menit Yuk, sekarang kita angkat brownies cheesecake-nya Selanjutnya, tunggu kuenya agak dingin dulu ya Baru nanti kita keluarkan dari loyang Nah, setelah kuenya agak dingin Sekarang kita keluarkan kue dari loyang Nah, seperti ini ya Hasil brownies cheesecake-nya Sekarang kita potong dulu kuenya Nah, hasilnya seperti ini ya Brownies cheesecake kukus Tanpa di cecek Tapi wangi banget Dan nyoklat habis Nah, ini hasil potongan brownies cheesecake-nya Satu loyang ini aku potong menjadi 25 bagian Nah, hasil baking hari ini ya mamis Meskipun ekonomis Tapi tampilannya terkesan mewah Bisa banget buat ide jualan Atau mau buat hantaran Atau untuk oleh-oleh juga oke banget Tekstur kue lembut Rasanya enak banget Browniesnya nyoklat habis Meskipun tanpa DCC Nah, selamat mencoba ya Semoga bisa bermanfaat Support terus Linscake Channel Dengan cara subscribe, like, dan share Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya Dengan cara klik ikon lonceng